Halo pemirsa Kemarin saya membahas masalah Cara memverifikasi ulang Memverifikasi ulang Identitas ketika Verifikasi identitas kita gagal Ataupun tidak diterima oleh Edson Di video saya kemarin Saya memberikan cara Bagaimana Memverifikasi ulang Ketika Kita gagal Kita tidak berhasil Saat verifikasi identitas yang pertama Karena Di banyak asus Untuk verifikasi pertama gagal Itu tidak Ada pilihan lagi Untuk melakukan verifikasi ulang Karena tombol aksinya Tidak berfungsi Dan tidak ada cara untuk Menghubungi customer service Nah Di video kemarin Saya memberikan Cara-cara Agar Kita bisa Melakukan Upload ulang dokumen Ketika upload pertama gagal Dan tidak ada pilihan untuk Melakukan verifikasi Ataupun upload dokumen ulang Nah setelah Video kemarin Saya coba Dan akhirnya Berhasil ya Saya berhasil Karena ini semua dari Berdasarkan pengalaman pribadi Ataupun langsung Saya alami ya Saya praktekkan Jadi Kemarin Dari cara-cara yang kemarin Alhamdulillah Verifikasi yang kedua Ataupun Verifikasi ulangnya Berhasil Sebelum kita Melanjut masalah Verifikasi identitas ini Silahkan anda Like dan subscribe Channel ini Dan jangan lupa Aktifkan tanda lonceng Agar kalian bisa Mendapatkan Informasi-informasi Ataupun Update Dari Kaijen Channel Setelah melakukan Beberapa klik kemarin Itu Saya Coba Dan Berhasil Alhamdulillah Kemarin Jadi Ini bisa Dilihat Setelah Melakukan Cara-cara Kemarin Yaitu Dengan Menghapus Metode Pembayaran Pada Google Adsense Dan Pada Google Akun Saya Melakukan Upload Dokumen Ulang Nah Sebenarnya Yang upload Upload kedua Itu Saya Mengalami Masih Gagal Ya Upload kedua Itu Karena Ada Nggak Tahu Itu Masih Tanya Ada Yang Ngeblur Atau Apa Itu Pemberit Ininya Jadi Akhirnya Saya Melakukan Verifikasi Ataupun Upload Dokumen Lain Jadi Setelah Metode Pembayaran Kemarin Ditutup Terus Diaktifkan Kembali Kan Ada Muncul Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Nah Setelah Melakukan Verifikasi Ulang Itu Kembali Sempat Ditolak Ya Sempat Ditolak Lagi Tapi Masih Dalam Arti Bukan Kayak Yang Pertama Ketika Ditolak Langsung Menghilang Tidak Bisa Melakukan Ini Lagi Upload Lagi Tapi Masih Ada Pilihan Mengupload Ulang Dokumen Nah Setelah Se-upload ATP Itu Maren Masih Tidak Berhasil Ya Karena Emang Mungkin Gambarnya Itu Ngeblur Terus Ada Alasannya Seperti Itu Gambar Ngeblur Ada Tulisan Yang Tidak Terbaca Dan Harus Empat Sudut Terlihat Semua Nah Akhirnya Saya Upload Ulang Menggunakan SIM Jadi Upload Yang Ketiga Ketemunya Saya Menggunakan SIM SIM Saya Foto Dengan Pencahayaan Yang Tidak Terlalu Banyak Sehingga Tidak Ada Pantulan Sudut Kanan Kirinya Empat Sudut Terlihat Semua Sudut Terlihat Terus Kemudian Saya Upload Ulang Dokumen Dan Alhamdulillah Setelah Saya Mengupload SIM Itu Diterima Berhasil Seperti ini Dintas Anda Telah Diverifikasi Silahkan Login Ke Akun Google Adson Anda Jadi Berhasil Tidak Ada Tanda Merah Di Sini Tanda Merah Di Sini Semua Sudah Berhasil Di Menu Pembaik Di Sini Juga Sudah Ini Sudah Tidak Ini Lagi Tinggal Pin Menunggu Ini Menunggu Pin Ini Sudah Dikirim Ya Mengirim Ke Pin Nah Yang Jadi Masalah Adalah Kalau Sim Terbaru Sekarang Alamat Pendek Tidak Bisa Lengkap Itu Disingkat Singkat Saya Kemarin Mengikuti Alamat Sesuai Data Di Sim Semua Ini Alamat Tidak Lengkap Karena Di Sim Terbaru Hanya Angka 1 Nama Angka 2 Alamat Seperti Itu Alamat Kurang Lengkap Tapi Tidak Apalah Yang Penting Berhasil Melakukan Verifikasi Karena Nanti Kita Ketika Pin Ini Dikiri Mungkin Tanya Pentang Nanti Ketika Request Ulang Kita Melakukan Request Ulang Itu Nanti Kita Rubah Alamat Yang Bisa Sesuai Yang Sudah Dikenali Oleh Petugas Post Ataupun Kalau Emang Ini Kita Bisa Datang Sendiri Ke Kantor Post Untuk Menanyakan Karena Yang Pin Yang Kemarin Di Google Ad Saya Yang Lain Itu Kita Mengambil Sendiri Kantor Post Nah Ini Alamat Yang Ini Alamat Nggak Lengkap Kurang Lengkap Karena Saya Menyesuaikan Dengan Ada Yang Data Di SIM Sedangkan Yang Di SIM Tertulis Nggak Lengkap Seperti Yang Ada Di KTP Tapi Ini Tidak Masalah Nanti Ketika Request Ulang Pin Itu Akan Bisa Kita Rubah Alamat Ini Kita Rubah Di Alamat Kita Rubah Nanti Biar Benar Sesuai Alamat Dan Mudah Mudahan Bisa Sampai Pin Ke Alamat Kita Jadi Begitu Ya Teman Teman Ketika Kalian Gagal Melakukan Verifikasi Pertama Gagal Verifikasi Pertama Yang Kalian Lakukan Adalah Menghapus Metode Pembayarannya Kalian Hapus Metode Pembayaran Ya Karena Ketika Gagal Pertama Itu Kan Kita Tidak Bisa Melakukan Upload Lagi Yang Tidak Bisa Melakukan Ketika Menekan Tombol Aksi Tidak Ada Pilihan Untuk Mengupload Dokumen Ulang Coba Cari Cara Yang Akhirnya Saya Pastikan Saya Menghapus Metode Pembayaran Di Baik Di Setelan Akun Setelan Google Akun Ataupun Di Google Adsernya Saya Hapus Metode Pembayaran Dan Saldonya Itu Tidak Hilang Jadi Ketika Menghapus Metode Pembayaran Saldo Yang Ada Disini Tidak Hilang Nah Setelah Kita Hapus Lalu Kita Buat Lagi Kita Bikin Lagi Metode Pembayaran Yang Baru Nah Ini Suma Disini Kita Rubah Kita Sesuaikan Dokumen Misalnya Mau Pakai SIM Ya Ini Kita Sesuaikan Dengan Alamat Ada Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Di SIM Jadi Sama Persis Apa Yang Tertulis Di Identitas Kita Kalau Misalnya Kalian Masih Punya Istilahnya Identitas KTP Masih Dianggap Itu Masih Bagus Ya Pakai KTP Aja Gitu Kan Tetapi Ketika Mungkin Gagal Bisa Menggunakan SIM Nah Tulisannya Harus Sama Benar Benar Sama Persis Gitu Ya Nanti Masalah Bagaimana Pin Nyampe Nanti Kita Bisa Rubah Alamat Kita Rubah Ketika Kita Request Pin Kedua Ketika Kita Masih Bisa Merubah Ya Kita Masih Bisa Rubah Alamat Kita 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 Merakuan Request Pin Dua Jadi Disini Ya Semua Yang Ada Di Google Akun Sini Sama Yang Ada Di Adson Itu Harus Benar Benar Sama Jangan Jangan Sampai Beda Dan Ambil Foto Jangan Ada Pantulan Terus Foto Bisa Terlihat Gambar Itu Semua Bisa Terlihat Terus Sudut Semua Sudut Empat Sudut Itu Terlihat Nah Kemarin Saya Sudah Lakukan Itu Dan Alhamdulillah Akhirnya Diterima Ya Di Terima Dan Iklannya Juga Udah Tayang Kembali Karena Kalau Kita Belum Berhasil Melakukan Verifikasi Identitas Itu Kan Ini Kita Ditangguhkan Ya Iklan Kita Tidak Tayang Nanti Setelah Berhasil Melakukan Verifikasi Ulang Berhasil Melakukan Verifikasi Identitas Itu Iklan Kita Akan Kembali Tayang Jadi Setelah Verifikasi Identitas Berhasil Nah Yang Selanjutnya Adalah Kita Menunggu Pin Kita Menunggu Pin Dikirim Ke Alamat Kita Sesuai Identitas Ya Ya Seperti ini Ini Masih Menunggu Pin Ya Menunggu Pin Dikirim Ini Verifikasi Identitas Sukses Verifikasi Alamat Ini Masih Menunggu Pin Terkirim Tanggal 29 September 2021 Hari Ini Ya Dan Kita Bisa Merequest Ulang Setelah 3 Minggu Kita Bisa Melakukan Request Ulang Oke Demikian Tadi Solusi Bagi Bagi Kalian Yang Gagal Melakukan Verifikasi Ulang Identitas Kalian Juga Bisa Melihat Video Saya Sebelumnya Ya Video Saya Sebelumnya Yang Cara Melakukan Verifikasi Ulang Ketika Gagal Pada Verifikasi Pertama Silahkan Kalian Lihat Disitu Nah Ini Sambungannya Ya Telah Saya Lakukan Hal Itu Dan Alhamdulillah Berhasil Melakukan Verifikasi Ulang Ataupun Ada Pilihan Untuk Mengupload Dokumen Kembali Jadi Tinggal Verifikasi Identitas Sudah Berhasil Tinggal Verifikasi Alamat Atau Menunggu Pin Datang Oke Demikian Semoga Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Silahkan Tulis di Comment Jika Jika saya Bisa Memberikan Pencerahan Saya Bantu Menjawab Semoga Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Dan Aktifkan Tanda Lonceng Agar Kalian Bisa Mendapatkan Notifikasi Ketika Saya Mengupload Video Video Terbaru Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima kasih